2 Negara Tolak Indonesia Keluar Dari AFF Timas Indonesia dalam hal ini PSSI dituntut keluar dari AFF karena dugaan ada praktik sepak bola gajah di Piala AFF U19 2022. Desakan itu muncul dari pecinta sepak bola tanah air yang menganggap AFF sebagai sarang mafia. Mereka kesal karena hingga kini AFF tak kunjung memproses protes PSSI terkait dugaan ada main mata. Image day pamungkas grup A Piala AFF U19 2022 yang mempertemukan Timas Vietnam U19 versus Timas Thailand U19 pada Minggu 10 Juli 2022 malam waktu di Risa Barat. Saat itu Vietnam dan Thailand seakan puas dengan kedudukan 1-1 ketika laga memasuki menit ke-74. Sebab skor tersebut sudah cukup meloloskan Vietnam dan Thailand ke semifinal Piala AFF U19 2022 sekaligus menghentikan langkah Timas Indonesia U19. Belum juga AFF melakukan investigasi. Timas Vietnam U19 dan Timas Thailand U19 sudah terkena karma. Kedua tim itu tumbang di semifinal Piala AFF U19 2022. Meski Timas Vietnam U19 dan Timas Thailand U19 sudah tersingkir, tetap tak mengubah pendirian supporter Timas Indonesia. Mereka tetap mendorong PSSI supaya keluar dari AFF. Hanya saja melihat isu yang berkembang, setidaknya ada dua negara Asia Tenggara yang tak setuju jika Indonesia meninggalkan AFF. Dua negara yang dimaksud adalah Laos dan Malaysia. Terbukti, mereka membelah Timas Indonesia U19 yang telah dizolimi di Piala AFF U19 2022. Itu tidak beruntung. Saya sebetulnya lebih menyukai aturan lain. Sebab jika Timas Indonesia U19 mencetak banyak gol, jika mengecu aturan lain, mereka seharusnya lolos. Timas Indonesia U19 benar-benar tidak beruntung. Akan tetapi, masa depan mereka pun cerah. Indonesia harus lolos ke Piala Asia U20 2023. Kata pelatih Timas Laos U19, Michelle Weiss Pembelaan serupa dilontarkan media Malaysia Makan Bola. Mereka menyebut apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand di 14 menit akhir pertandingan menunjukkan mereka tidak profesional. Di laga Vietnam versus Thailand, tidak ada tindakan profesional dan tidak ada sportivitas yang ditampilkan kedua tim. Tulis Makan Bola Menarik menanti apa langkah yang diambil PSSI. Terlebih, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah mendengar soal desakan Indonesia keluar dari AFF ini.